Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu, letak daripada persentil ke 60. Persentil itu membagi data menjadi 100 bagian. Maka untuk mencari letaknya, PI sama dengan data ke I per 100 dikali dengan N. Jika kita lihat, di sini jumlah datanya itu ada 40. Kita jumlahkan semua frekuensinya. Sehingga untuk persentil ke 60 terletak pada data ke 24. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Data ke 24 itu berarti berada pada kelas ketiga. Berarti kelas dari 51 sampai dengan 55. Dari sini, untuk mencari persentil ke 60-nya, kita akan menggunakan rumus persentil data berkelompok. yaitu PI sama dengan tepi bawah ditambah I per 100 dikali N dikurangi FK dibagi dengan Fi dikali dengan P. Di mana FK-nya itu frekuensi kumulatif kurang dari kelas persentil dan Fi-nya itu frekuensi dari kelas persentilnya. Sehingga jika kita masukkan ke rumus, untuk persentil ke 60-nya sama dengan tepi bawahnya itu berarti 51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5. ditambah I-nya itu kan berarti 60 persentil dikali N-nya itu 40 dikurangi FK-nya itu berarti 3 ditambah 6 sama dengan 9. Dibagi dengan Fi-nya, Fi-nya itu 16. Lalu dikali dengan P, P-nya itu 5 panjang kelas. K ini sama dengan 50,5 ditambah. Boleh kita coret. Ini menjadi 24 dikurangi 9,15 dikali 5 itu berarti 75. Ini 75 per 16. K hasilnya sama dengan 50,5 ditambah. 75 per 16 itu sama dengan 4,69. K hasilnya sama dengan 55,19. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.